Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Farid Rizky dari PT. Niaga Prima Paramitra, Divisi Data Visualisasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang topik mengenai data visualisasi. Mulai dari apa itu data visualisasi, manfaat dari data visualisasi, tools apa yang akan digunakan, dan juga perannya dalam beberapa sektor di dunia kerja. Data visualisasi adalah proses mengubah data menjadi suatu grafik. Tujuannya adalah untuk mengubah data mentah yang biasanya berbentuk teks atau angka, itu menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk dipahami, melalui bentuk seperti grafik, diagram, atau peta. Dan dengan data visualisasi, kita bisa menemukan tren, pola, bahkan hubungan dengan antar data dengan lebih mudah dan efisien. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah esensi dari data visualisasi itu sendiri, yang mana membuat data kompleks menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan dan juga digunakan. Lalu, apa manfaat dari data visualisasi yang saat ini dianggap penting? Sebenarnya ada banyak manfaat dari data visualisasi, mungkin saya akan menyebutkan beberapa manfaat utamanya saja. Yang pertama, itu adalah meningkatkan pemahaman. Contoh, misalnya kita memiliki data yang besar, dan bentuknya itu masih row-based, itu kan susah untuk kita pahami. Nah, dengan kita menyajikan data itu dalam bentuk visual, itu akan membantu kita untuk lebih mudah memahami data itu maksudnya apa. Kemudian, manfaat kedua adalah mengidentifikasi pola. Dengan kita membuat data kita menjadi visual, itu akan memudahkan kita untuk mencari apakah di data kita ada polanya, ada trennya, atau bahkan ada outliernya. Hal tersebut tidak akan mudah ditemukan kalau kita hanya membaca dari datanya yang masih berbentuk row-based seperti itu. Kemudian, untuk manfaat yang ketiga adalah membuat keputusan lebih cepat. Ini masih berhubungan dengan manfaat yang pertama dan kedua tadi ya. Kalau kita sudah paham datanya, dan kemudian kita sudah menemukan polanya, kita juga bisa lebih cepat untuk membuat keputusan apa yang harus kita lakukan terhadap data kita. Misal, kayak ada contoh penjualan tahun 2019 sampai 2024, bentuknya masih row-based. Kan susah untuk kita tahu ini ada apa ya datanya gitu kan. Nah, terus kita bikin visualisasi ini. Oh, ketemu. Ternyata dari 2019 sampai 2024 itu penjualan kita turun. Nah, itu bisa membuat kita mengambil keputusan itu lebih cepat gitu. Dibandingkan kalau datanya masih bentuk row-based. Lalu, alat apa saja yang bisa dipakai untuk membuat visualisasi data. Mungkin di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh tools atau alat yang populer ya, yang paling sering digunakan untuk membuat visualisasi data. Jadi, yang pertama itu ada Tableau. Yang kedua ada Microsoft Power BI. Yang ketiga ada Google Data Studio. Atau sekarang berganti nama menjadi Looker. Kemudian juga ada Click View atau Click Sense. Dan mungkin ada yang suka modding gitu ya, lebih suka modding. Ada juga menggunakan bahasa pemergaman Python. Itu dia ada namanya Library, Padprodlib, dan Seaborn. Dan tentu saja setiap alat-alat ini kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena kenapa? Karena setiap tools ini tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian tuh apa. Lalu, apa saja sih peran si data visualisasi ini dalam beberapa sektor di dunia kerja gitu. Di sini saya akan kasih mungkin dua contoh gitu ya. Di pertama, sektor pemasaran dan penjualan. Nah, di sektor ini tuh data visualisasi dipakai untuk melihat trend penjualan. Seperti apakah trendnya naik, ataukah trendnya turun. Bisa juga dibandingkan dengan trend di bulan sebelumnya bagaimana. Seperti itu. Kemudian bisa juga dipakai untuk melihat performa produk. Seperti kita melihat produk A ini lebih laku di daerah mana. Produk B lebih laku di daerah mana. Seperti itu. Bahkan, kita bisa untuk melihat perilaku pelanggan kita. Seperti misal, pelanggan kita tuh rame-nya beli di jam berapa sih? Atau rame-nya di daerah A belinya produk apa sih? Seperti itu. Kemudian untuk sektor kedua itu ada di keuangan. Data visualisasi di sektor keuangan tuh bisa dipakai untuk melihat arus kas, arus pemasukan pengeluaran, perencanaan anggaran, dan bahkan bisa digunakan untuk analisis investasi. Sekian pembahasan dari saya mengenai data visualisasi. Kita sudah membahas mulai dari pengertian hingga perannya. Semoga informasi ini dapat menunfaat untuk kalian semua. Bagi kalian yang membutuhkan info lebih lanjut mengenai data visualisasi, kalian bisa menghubungi kontak di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.